Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrohmanirrohim Allahumma salli ala muhammad wa alaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman semuanya Kembali lagi kita di podcast PKS Spesial di bulan Ramadan Apa kabar puasanya teman-teman Semoga selalu kuat Dan kita semuanya bisa Memanfaatkan waktu di bulan Ramadan Untuk meraup berjuta Keberkahan yang Allah sediakan kepada kita Spesial hari ini kita kembali podcast Tapi sebelumnya saya ada sebuah pantun Agar segar di waktu pagi Sahur dengan makanan bergizi Hari ini kita podcast lagi Teman-teman kita sambut Pembicara kita Ustadz Muhsinin Fauzi Ustadz Pantunnya keren banget Ustadz Muhsinin Gimana kabar hari ini? Alhamdulillah Puasanya lancar Lancar Alhamdulillah Apa yang membuat seorang Ustadz Muhsinin Fauzi ini Beda dari hari-hari biasa Dan ketika Ramadan ini Apa-apa yang Lebih semangat harusnya Ustadz beribadah ya? Ya pertama itu pasti lebih semangat ibadah Karena beberapa hal ya Yang jelas ada dukungan dari Allah SWT Surga dibuka Ditutup Setan dibelenggu Ibn Khasihullah Sekolah ini mengatakan itu hakiki Semua ada yang mengatakan itu maknanya mediasi Yang kedua Karena memang Karena ada banyak fadilah ditimpahkan di bulan Ramadan Bagi orang beriman pasti akan tertarik untuk meraihnya Terakhir Karena ada memang Buddha yang telah terbangun sejak berabad-abad Ramadan itu memang bulan kebaikan Dan sekaligus bulan kebahagiaan Bahagiaan Sekaligus bahagia Emang bahagia duan Ramadan itu bahagia Beda sekali Beda sekali Solat kita Baca Quran kita Sedegah kita itu Di Ramadan ini jauh lebih semangat Beda sekali Dan lebih bahagia Karena ternyata uang saku juga lebih banyak Anak-anak Ada uang sekolah sendiri Ada uang puasa sendiri Kalau dia tamat kuasa ada uang Nanti ada uang Kalau dia khatam Quran Banyak sekali hadiah di bulan Ramadan Terus nanti berlanjut Ramadan juga dapat banyak uang nih Kalau keliling-keliling ke orang tua Misalnya gitu ya Anak-anak ini bahagia juga Harus bahagia di bulan Ramadan Dan pasti kita Harusnya merasa juga Bahwa di Ramadan ini rezeki kita Jauh lebih berlimpah insya Allah Insya Allah Insya Allah berlimpah Allah yang maha kaya Allah akan limpahi hamba-hamanya di Ramadan Dan itu banyak di negara muslim Memang Ramadan itu berlimpah Paling tidak Yang dagang juga berlimpah Yang kerja juga berlimpah Minimal dapat THR THR paling tidak ya Set tadi Menyebutkan Kalau di Ramadan ini kan Pintu syurga dibuka Pintu Raka ditutup Setan-setan dibelenggu Banyak orang bertanya Set Setan sudah dibelenggu Set Tapi kenapa kita ini masih Iya Melakukan hal-hal buruk Ini Jangan-jangan Masih ada setan-setan Atau gimana Penjelasannya Maknanya dua Ini benar-benar Kajalah sekolah nih Di Fathul Bari Dan juga para ulama yang lain Menyebutkan tentang makna Hadis itu ya Itu pertama Maknanya hakiki Ya emang benar Surga dibuka Raka ditutup Setan dibelenggu Nah makna kedua Majazi Yang itu adalah dukungan Dan keperkannya Allah berikan Kepada hamba-hamba Allah Yang berbuat baik Di bulan Ramadan Allah mudahkan Sekira Kita Menganut Paham yang pertama Itu makna hakiki Pertanyaannya Kok masih ada maksiat Ya kan masih ada syahwat Syahwat Karena variable Maksiat itu kan dua Setan dan Syahwat Kalau syahwatnya Belum terkelola Ya bisa Atau Jangan-jangan Dia udah jadi setan Jadi gak mungkin Orangnya udah jadi setan Gak mungkin setan diguda sama setan Dia udah jadi mengguda sendiri Insya Allah Setan gak mungkin Guda setan Kan sama-sama setan Oke Satu Masinin Dan teman-teman semuanya Hari ini kita sebenarnya Gak mau bahas hal-hal yang berat Satu ya Kita Coba untuk membahas hal-hal ringan Yang memang Keseharian kita Apa yang sering terjadi Di bulan ramadhan Yang saya alami Yang teman-teman Anak-anak muda alami Dan masyarakat umum alami Agar itu dibahas Dan Insya Allah Kalau kita tahu ilmunya Nanti keberkahan ramadhan ini Akan semakin Kita raup Seperti itu Yang pertama Set ini Saya mungkin agak Ini aja Case by case gitu Menanyakan kepada Ustadz Tapi sebelumnya Agar kita semuanya Lebih semangat beribadah Ustadz bisa sampaikan Apa sih Limpahan keberkahan Keutamaan Dari ramadhan ini Yang kita gak boleh tinggalin Oh Masya Allah Keberkahan ramadhan itu Banyak sekali Banyak sekali Kalau orang di Jawa bilang Banyak sekali Kalau di Jawa Banyak Akeh tenan Nah minimal sacarat itu Minimal tiga Dan di belakangnya Masih banyak Yang pertama Di bulan ramadhan itu Rohani dan jasmani kita Semakin sehat Jasmani semakin sehat Ada sebar riwayat Meskipun Sanatnya diperbincangkan Ada mengatakan Doaif Mengatakan Mokuf Tapi Riwayat itu Masyur Dan ada penelitiannya Sumu Tashihu Puasalah kalian sehat Penelitian Dari profesor di Jepang Yang berbeda Dian Nobel Di bulan Romantan Terjadi pergantian Sel Yang sel-sel yang rusak Dikantikan sel Yang baik Sehat badannya Rohaninya Tama sehat Karena ada puasa Ada kiyamulil Ada ibadah Dan lain sebagainya Rohani semakin Sehat Di Romantan juga diajarkan Berdikir Hubungan dengan Allah Pastinya lebih baik Minimal Pas terawih Minimal Yang jarang kemejid Semakin baik Keberkahan pertama Jasmani sehat Rohani sehat Keberkahan yang kedua Allah sediakan Ampunan Pada siapa saja Menjalankan ibadah Di bulan Romantan Yang puasa Di bulan Romantan Karena iman dan ikhlas Diamuni Imanan Wahdi sahabat Yang kiyamulil Karena iman dan ikhlas Diamuni Dan siapa yang Tidak butuh Ampunan Allah Semua kita Punya kesalahan Karena emang kita manusia Yang mau benar saja Pasti salah Selama dia bukan Nabi Keberkahan yang ketiga itu Ini yang paling keren Meskipun ini agak tinggi Bahasanya Tapi insya Allah mudah Dengan ibadah Saum Kita akan diberikan Jalan oleh Allah Menuju makom Takwa Takwa Dan takwa itu apa sih Takwa bukan baju takwa Takwa itu kan makom Satu posisi Di sisi Allah Yakni sebuah sifat Yang akan menandakan Posisi orang Kalau orang sudah Mencapai makom takwa Yakni sebuah rasa takut Yang tinggi Ketaatan yang tinggi Bisa punya karakter itu Di belakangnya Mas Ranggasa Minimal sebut 6 fadilah Di belakang takwa Dan itu menjadi Tujuan hidup kita semua Target lah Pertama Orang yang bertakwa Hidupnya mudah Hidup itu kan Memang rentetan 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 Apa Kerjaan Dan rentetan Target Kalau itu semua menjadi rentetan Kesulitan Betapa beratnya hidup Dan tidak bagi orang bertakwa Karena orang bertakwa Hidupnya mudah Nyari istri Mudah Jodoh mudah Jodoh mudah Kerjaan Kerjaan mudah Pas kerja Dapet pos yang mudah Pas lagi mimpin Anak buah yang Mudah Punya anak Mudah Punya teman Mudah Allah mudahkan Coba Satu aja jadi sulit Punya istri sulit Mas aku mau Beli baju Yang ini ya Neng Gak mau Aku mau yang ini Kan gak ada Adanya Jauh Ya enggak Abang harus ambilin Atau ada anak Pak aku nanti mau buka Yaudah buka apa Adanya ini Gak mau Aku maunya makanan Ya kan gak ada Adanya di online Ya datangnya kan besok Gak mau Aku mau sekarang Jadi Allah mudahkan Mudahkan Makanya kalau kita Kau ada kesulitan Coba cek takwa Takwa kita Kedua yang bertakwa Maka diberikan solusi Sokrates mengatakan Jauh amat ke Sokrates Sokrates itu kan Gurunya Plato Ya Plato bukan tetangga kita Ada si Pak Plato Tapi Plato lain Hidup itu adalah rentetan Penderitaan Kok bisa Karena Orang hidup itu Pasti banyak keinginan Dan setiap selesai Satu keinginan Dia akan ingin mencapai Keinginan berikutnya Dan dari keinginan Keinginan itulah Rentetan penderitaan Gak mungkin mencapai Keinginan tanpa Penderitaan Dari lurus SMA Ingin berguruan tinggi Akhirnya Menderita untuk Ujian berguruan tinggi Pas berguruan tinggi selesai Menderita untuk Mencapai pekerjaan Pas itu itulah Apalagi Orang yang jadi pemimpin Menderita katanya Pemimpin itu Jalan penderitaan Jalan penderitaan Tetapi Bagi Orang yang bertakwa Allah kasih solusi Hidup Bukan tentang Berapa masalah kita Tapi Berapa solusi yang hadir Masalah satu Gak ada solusinya Pecah kepala kita Coba Punya pasangan Tapi Setiap disapa Manyun Tapi udah kandung cinta Gak bisa berbalik Tapi kalau ada solusinya Ada aja Suami gak bisa ditelepon Ada solusinya Eh ternyata Diketok sama sebelah rumah Eh dibanggil sama istri Ada solusi Jadi Hidup muda kedua Ada solusi Selalu ada solusi Yang ketiga Rizki berlimpah Rizkinya berlimpah Dari jalan yang tidak Yang tidak kira Jadi menarik Kalau jalan dikira Bahagianya biasa Oh dapetnya gak dikira Wah Surprise nih Iya seneng Jadi Masa nangka ingin dapet gaji Yang terkira Atau yang gak terkira Dua-duanya Terkira ada Tak terkira ada Kalau dipilih Mau mana yang terkira Tapi gak terkira Yang gak terkira Yang tak terkira Semoga bisa lebih Lebih banyak Ya pokoknya Dua-duanya insya Allah Amin Yang nomor empat Di belakang takwa itu Ada ilmu Takwalah kepada Allah Karena jari kalian Dulu para sahabat itu Kan gak pernah sekolah dagang Inter dagang Kita ini sekolah dagang Bertahun-tahun Satu toko aja gak berdiri Dulu para sahabat Gak pernah sekolah militer Bisa mimpin Bisa mimpin Jawabannya Fattakullah Terus nomor enam Yang takwa Orang yang paling mulia Mulia Yang terakhir Surga itu disediakan Untuk orang Yang bertakwa Jadi kalau Ramadan kita bisa Mencapai makam takwa Di belakangnya Hidup selesai Hidupmu mudah Berlimpah solusi Rizki berlimpah Ilmu tinggi Mulia Di sisi Allah Kelak masuk surga Bukan gak itu Yang kita cari Ayo Siapa yang mau nyari Lebih daripada enam itu Luar biasa Ini Ramadan Kesempatan berharga Iya Keberkahan Ramadan Luar biasa Makanya kalau Ramadan itu Jangan Ini Jangan Jangan julid Jangan julid Jangan julid sama orang Ih Diamah Julid Bahagia Duran Ramadan Semoga berlimpah Amin Insya Allah Satu tadi Ramadan Sehat jasmani rohani Iya Kedua Raup ampunan Dari Allah Ketiga Ramadan dan ketakuan Dari saatnya Dibalik ketakuan ada Namfadilah Luar biasa Sampai makenya kena Sampai makenya Karena saking semangat Jadi Teman-teman semuanya Jangan sampai kita Menyianyiakan Ramadan Allah sampaikan umur kita Di Ramadan tahun ini Semoga kita bisa Memanfaatkan dengan Semuanya baiknya Ustadz Tadi saya singgung Ada beberapa Keseharian kita nih Yang kadang-kadang kita Melalaikan kita nih Dari merawap keberkahan itu Misalnya begini Satya Ramadhan itu kan Kita gak libur kerja Iya bener Terutama yang kerja kantoran Iya Temen yang dari Bogor misalnya Harus subuh-subuh Maik kereta Yang di Jakarta ya Ke Jakarta Kalau di kereta Dari Salatiga ke Semarang Kalau di Semarang Mereka Desek-desekan Di kereta padat banget Segala macam Pulang juga Mungkin Ya Kalau sampai rumah Pas buka Alhamdulillah Cuma karena juga ada yang lewat Gimana saat kesibukan Pekerjaan kita itu Yang Banyak itu Ya kan Itu akhirnya membuat Kita tetap bisa Dapat kesempatan Meraup ke utama Antilawah kita Tetap bisa Luar biasa Itu gimana saat Manajemennya Nah yang pertama itu Mindset tentang Sumber pahala Harus dipahami Yang kedua juga Mindset tentang Ibadah Kabar baiknya Ibadah dalam Islam itu Luas kan Para ulama Mendefinisikan Semua hal Yang dimaksudkan Untuk meraih Mahabba Allah Dan ridunya Allah Namanya Ibadah Solat itu Ibadah Kalau dalam rangka Ridunya Allah Nyuwapin anak Ibadah Dalam rangka Ridunya Allah Nyapu halaman Ibadah Nyiram tanaman Termasuk kerja Dan itu memang khas Di Islam Islam itu Ibadah Dibagi dua kan Ada ibadah Mahdah Ada ibadah Gairumah Di luar itu Di luar itu ada Namanya Mubahat Yang bisa dinaikin Jadi ibadah Dengan Menatani Nah itu mindset Itu yang dipahami Apalagi teman-teman Yang memang Koddarullah Masih harus aktif Banyak dikerja Karena Mungkin belum jadi bos Kalau udah jadi bos Sama aja ya Mas ya Lebih pada juga Atau mungkin Belum pensiun Kan semua kita Hidup normal Karena Aisyah R.T. Mengatakan Maknanya ya Rasul ketika Ramadan Normal Kayak biasa aja Pulang dari Medjid Ya mengerjakan pekerjaan rumah Hanya saja Nggak ada makan Nanti kalau pas Adhan tiba Rasul ke Medjid Jadi Ramadan itu normal Bukan tidak normal Memang ada beberapa hal khusus Kayak ibadah-ibadah Macam-macam Dapat perhatian khusus Tapi secara umum Normal Jadi pertama Mindset tentang ibadah Yang kedua Mindset tentang sumber pahala Nah ini penting Kayak orang nyari duit lah Kan kalau orang nyari duit itu Hanya dari gaji Ya dapetnya nggak banyak Ya dari gaji Ya dari bonus Apalagi itu Bisnis misalnya Yang dari bisnis sampingan Atau dari misalnya Lemburan Kan sumbernya banyak Ya Kalau orang dagangnya juga Dari baga dagangan pokok Dari Dari maklaran Sumber Jadi bagi kita Harus membuka Mindset tentang sumber pahala Bahasanya Apa saja Jadiin sumber pahala Bahkan kalau perlu Bergerakmu Jadi sumber pahala Aku Megang Nah ayo nak Ayo nak kita ke sekolah Jadi pahala Jadi pahala Ayo ayo Kita sekarang bersih-bersih rumah Yuk Kita nyambut tamu nanti Bulan Apa idul fitri Jadi Memuliakan tamu ya Bagi teman-teman yang misalnya Dia harus kerja Berangkat pagi pulang Sore Atau bahkan pulang malam Pastikan Diniatkan Jadi ibadah Makanya niat kerja itu Bukan nyari duit bro Niat taat pada Allah Karena disuruh Allah Nyari rizki Rizkinya apa? Allah sudah tanggung Cuman wajib kau usahakan Ada yang cari ke Sudirman Ada yang cari ke Simatupang Simatupang Ada di Semarang Ada yang cari ke Jogja Tergantung Allah sudah kasih Jadi normal saja Nah caranya Kalau untuk ibadah yang Ghoiru Makda tadi Yang Mubahat tadi Menata niat Makanya tadi Kerja niat taat pada Allah Oh itu niat enak banget Isteri nanya Bang udah gajian belum? Ya belum Ya bang gimana sih? Ya kan aku niat taat pada Allah Bukan nyari duit Gak gitu juga ya Jadi dengan niat yang ikhlas Harap rida Allah Lelahnya kita Berangkat pagi Sore bahkan pulang larut Gak apa-apa Energi terkuras pusing pikiran kita Insya Allah bernilai Masih berlimpah pahala Makanya memang perlu Nah disamping itu Karena memang khusus Ramadhan itu kan ada Ibadah memang ditekankan Seperti tilawah Quran Tilawah Hir, taubat Solat Macem-macem Nah itu namanya Naik Mindset yang ketiga Mindset ibadah diperbaiki Mindset sumber bahara diperbaiki Ketika Mindset tentang Memasuk-masukkan Amal sore Di setiap kegiatan Pandi-pandi Pandi-pandilah kita ya Pandi-pandilah kita Kalau Orang Sumatera bilang Pandi-pandilah kawan Pandi-pandilah kita Contoh gini Orang dari kereta Dari Bogor ke Jakarta Oh iya Lumayan Kan bisa Tilawah Quran mungkin Gak terlalu pas Tapi kan bisa dikir 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 mungkin kenyang Kan bisa tafakur Setiap pohon yang lewat Jadi sumber Ingat Ya Allah Orang sebanyak ini Nyari duit semua Duitnya dari mana Ya Allah Engkau mahar Naik tua Naik kereta Kesusahan Ya Allah Ini nenek tua Masih hidup Bayang Pandi-pandilah udah jadi nenek Gimana coba Menjadi syukur kita Kepada Allah Masya Allah Jadi semua Kondisi di alam Semesta itu Masalah enggak Bisa jadi sumber Kebaikan Kalau kita pandai Makanya perlu Ada amal hati Ada amal lisan Ada amal Tapi kalau main Kita kebaikan itu Cuman Sholat dikir Tilawa Ya enggak banyak Nah tidak Pohon Yang menjadi sumber Tafakurmu Jadi ibadah Desak-desakan Di kereta Yang menjadi sumber Syukurmu Jadi ibadah Masya Allah Kau berdiri Dari tempat duduk Karena ada orang tua Yang sedang membutuhkan Jadi sumber ibadah Kau senyum ke kanan Ke kiri Setiap pagi Eh abang Apa kabar Ya udah lama Enggak ketemu Kita biasanya di gerbong satu Karena di kereta itu kan Biasanya ada Ada circle kan Circle gerbong satu Circle gerbong dua Dan itu biasanya Sudah klop Sambil apa aja ada Tapi sekarang katanya Udah enggak boleh ngomong-ngomong Katanya Setelah covid Dibatasi kali ya Insya Allah Indah sekali Islam ini Iya betul Semuanya bisa dihidikan Ibadah dan kebaikan Anak muda yang masih sekolah Kan sekarang masih Pada sekolah Jadi sumber kebaikan Niat datang ke sekolah Untuk Tolapul ilmi perintah Allah Ketemu teman Kebaikan Salaman sama teman Kebaikan Melihat guru Dan mendengarkan Pelajaran dari pak guru Jadi kebaikan Ngasih tau teman Jadi kebaikan Membawa kue untuk teman Eh untuk bukamu Kebaikan Habis sahur Kita pasti banyak kue Bawa ke sekolah Ini untuk kamu deh Untuk adikmu Jadi kebaikan Jadi pandai-pandai Menyisipkan kebaikan Setiap Termasuk Ustadz Ada hadis Kalau gak salah Itu yang Syukur sabar ya Ujian itu juga Sebenarnya adalah Bagian dari Kenikmatan Kalau kita mampu sabar Iya betul Diberi kenikmatan Ya kita harus syukur Itu hadisnya Ada setelah Setelah umum ya Itu kebaikan Ajabani amril mu'min Nah itu maksudnya Mengagumkan hidupnya Orang mu'min Mengagumkan Semuanya baik Kalau kenikmatan Dia bersyukur Maka baik Kalau Ada musibah Dia sabar Baik Saya jadi ingat Termasuk kebaikan Ada Ibu-ibu tuh Saya perhatikan Jauhlah dari rumah saya Waktu Saya ngantar Masa kelah Selalu Dia membawa kue Kasih makan kucing Sepanjang jalannya Masya Allah Coba bayangin Perhatikan Habis sahur Banyak kan yang bersisakan Karena kan kita gak makan lagi Dan gak mungkin jadi buka kan Ya semoga sih banyak Di antara kita yang gak berlebih Tapi kelihatannya pasti Ada sisa Karena kan sahur itu pasti terbatas Gak mungkin Bisa kita habisin Habis sahur Yang bisa dimakan Buka Kalau gak bisa Bisa dikasihkan ke anak Siapa aja yang masih Selebihnya Kasih kucing Kebaikan Jangan dibiarkan Apa saja Harus jadi sumber Kebaikan Kasih sayangnya Bukan hanya pada Sesama manusia Tapi makhluk Allah Yang lain juga Dan itulah Rasulullah Dia penuh Kasih sayang Wakana Seorang sahabat datang ke Rasulullah Sekitar 10-15 hari Dan ia menyaksikan Betapa sayang Nabi Ia menyebutkan Wakana Jangan lupa Kita niatkan Karena Allah Mengharapkan Ridha Allah Sehingga semuanya Bisa menjadikan Ibadah kita Dan insya Allah Berlipat di Ramadan Genjarannya Seperti itu Teman-teman semuanya Selanjutnya Tadi kita sudah Bicara tentang Keutamaan-keutamaan Keberkahan di Ramadan Dan seterusnya Kita juga sudah Bicara tentang Orang yang bekerja Di Ramadan Seperti apa Ada fenomena Yang menarik juga Yang mungkin sering Saya dan teman-teman juga Mungkin juga Ustadz ya Soal Bukber Buka bersama Sudah sempat Hadiri Bukber berapa Belum Baru mau Tanggal 29 Karena memang Minggu pertama Biasanya saya Fokus sama Anak-anak Bukber ini Apa ya Seth ya Asik dan Senang juga Kadang kita Kita bisa ketemu Sama Banyak nih ya Ada satu Kalau kuliah nih ya Teman satu jurusan Satu organisasi Mungkin satu pekerjaan Dan seterusnya Seperti itu Tapi Tadi coba Cek-cek di Twitter Satu ya Lagi trending nih Tentang Gimana Seth Kalau misalnya Bukber itu Jadi ajang maksa Ajang maksa Kamu kalau gak Bukber Berarti gak solid Oke Makanan udah dipesan Ternyata gak datang Bukber Gitu kan Gitu-gitu Seth ya Nah ini Sebenarnya Undangan menghadiri Undangan Bukber ini Kayak gimana Seth Dan soal maksa-maksa Gituber tadi gimana Ya jadi gini Sebenarnya Nabi itu Orang yang selalu datang Ketika diundang Termasuk undangan Makan Nah Bukber bagian dari Undangan Makan Kalau asli hukumnya Undangan Makan yang wajib Jadi hanya Walima 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 nikah Undangan Makan yang lain Itu Sunnah hukum Tapi jangan Jangan dianggap remeh Sunnah itu ya Perintah tetapi Tidak memaksa Jadi baik Untuk dihadiri Nah kalau ada Fenomena Orang Bukber Tapi itu bagian Dari soliditas Nge-group Apalagi Nge-cirkel gitu Itu berarti Baik-baik Di antara mereka Nah kemudian Lahir Saat itu Di antara Anggota Circle itu Maksa Itu bagian dari Buddha yang Bisa dibicarakan Eh Jangan maksa dong Misalnya Nah karena aku kan juga Amma ibu Amma bapak Nah tapi Kalau lo gak dipaksa Lo gak pernah Misalnya Nah itu Dibicarakan Seenaknya aja Gak ada aturan bakunya Boleh gak maksa Maksa dalam arti positif Boleh-boleh aja Kan kalau Amma Berteman kan emang Suka kayak gitu kan Maksa ngasih makan Maksa ngasih duit Maksa Ngasih apa Ngasih ibu Ngasih contekan Enggak ya Ngasih apa gitu kan Tapi kalau maksa baik Tapi kalau maksa ini Akhirnya berdampak buruk Ya berarti Bisa merusak Bisa merusak hubungan Dan harus diakui Bahwa mindset Tidak datang ke Bookber Itu dianggap Tidak solid Yaitu Itu adalah Tata cara Dan tata kerama Di circle itu gimana Kalau ternyata Sudah diakui Sebagai sebuah norma Di circle itu Yaitu konsekuensi Anda masuk ke grup itu Kan Anda Tidak habis dipaksa Untuk masuk ke situ Tapi ketika Anda Merasa punya teman Dan untuk Mertahankan teman Anda Ya berarti harus Aku gak mau Yaudah Berarti resikonya Misalnya Anda bubar Circle-nya Itu pilihan-pilihan Jadi Jadi itu Disikapi Relax aja Kalau Anda gak mau Dipaksa-paksa Ya berarti terima Konsekuensinya Bisa jadi akhirnya Circle-nya jadi Gak solid Bubar Kalau Anda ya terima Berarti mungkin Sama orang tua gimana Nah sebaiknya Keseimbang dibicarakan Sama temannya Dan ini Sebenarnya Soliditas itu kan Gak boleh dipaksain Betul Kalau Kalau kita sudah Merasa bagian dari Komuniti itu Kelompok itu Ya Gak ada soal Pemaksaan Berarti merasa terpanggil Terpanggil Gitu kan Kalau gak bisa Memang gak bisa Ada agenda yang Lebih penting Jadi mungkin Ya perlu Ini kali saatnya Dicek lagi Soal soliditas Kalau ada Merasa Dipaksa Dan dia terpaksa Betul juga Jangan-jangan Semua hubungannya Belum solid Hubungannya Belum solid Hanya gara Misalnya gak datang Bukber Oh kaitannya Masa soliditas Misalnya Kan gak ada hubungannya Tapi kan Hubungan sosial itu Sering gak ada rumusnya Betul Ada serikat tertentu Gak datang sekali Langsung dianggap Bubar Bahkan baju gak sama Dianggap gak sohib Atau gak Gak blended Gitu Yaitu pilihan-pilihan Pilihan-pilihan Agama memberikan Keluasan Poinnya jangan Sampai juga akhirnya Hanya gara-gara Tidak hadir Akhirnya Ya retak lah Hubungannya Dan seterusnya Itu kurang bijaksana Kurang bijaksana Akhirnya Oke lah ya Yang penting gini ya Tadi kan Undangan Bukber itu Berarti sunnah aja Ya kalau aturan bakunya Sunnah Seperti itu Ya Prinsipnya sih Kalau memang Gak ada halangan Dan kita Nyaman Merasa dikelamin Datang aja gitu Kalau memang Berhalangan Sampaikan saja Di relax aja Relax aja Dan memang Saya pikir Hubungan sesama Muda-anak muda Di orang tua Dia gitu Memang kita perlu Hubungan itu Relax Terkadang Saya suka Ngomong juga Sama anak saya Kan dia punya Circle yang kokoh Saya komentari Hubungan sama teman Kayak suami istri Sampai harus pakai Apa pakai Cemburuan Cemburuan gitu Misalnya Kalau dia Ngomong sama Dekat sama dia Kita cemburu Itu Perlebihan Perlebihan Akhirnya malah retak Biasanya Jadi hubungan Berteman Ya Posisi Teman Hubungan suami istri Hubungan saudara Ada teman deket Kan ada Sokibibiljambi Teman deket Nah itu beda Ada teman deket Ada teman Ada teman perjalanan Beda-beda level Nah tapi Jangan pernah disamakan Teman deket Kayak suami istri Pakai cemburu-cemburuan Ya gak perlu lah Gitu Ya iya Kalau di pertemanan Anak-anak Mahasiswa Bisa cemburu Misalnya gara-gara Circle-nya Akhirnya Jalan seharian Sama yang lain Dia gak diajak Bisa marah Bisa putus Iya Gara-gara Misalnya Pas dia sakit Gak ditengok Padahal dia Biasanya ngurus Kamu mah Udah gak Panjang Itu Tapi ya Itu fenomen Anak-anak muda Relax Dan gak usah Kaku-kaku amat Hubungan Udah Misalnya Gak kaku Set masih Bookbar Nah lanjut kita Ke bagian lain Dari Bookbar Bookbar itu Biasanya Kita datang Jam 5 Paling ya Paling telat Setengah 6 Atau kalau mau Lebih banyak waktu Ngobrol ya Lebih cepetin Jam 4 Atau setengah 5 Abis ngobrol Bookbar Abis Bookbar ini kan Makan Makanan ringan dulu Sholat Baru lanjut nih Makanan berat Nah bagian makanan berat ini Biasanya Yang lama Oh iya Makannya Ngobrolnya Ini sampai kadang-kadang Sholat Talawi Indonesia Lewat Atau terlambat Nah ini Manajemennya gimana Gini set Biar kita nih Jangan sampai Yang utama itu Jadi gak dapet gitu Gara-gara Misalnya Bookbar Itu sendiri Gimana Itu yang saya suka sebut Sebagai acara ibadah Yang sudah terdesain Dengan Desain Head-on Jadi Bookbar itu kan Acara ibadah Atau acara Kebaikan Kebaikan Mestinya menghasilkan Kebaikan Bukan malah Menghasilkan Keburukan Nah kalau Desainnya itu Tidak menghasilkan Keburukan Diperbaiki desainnya Karena hakikat Acaranya bagus Ada Bookbar Sampai gak Sulat Maghrib Gitu kan Ya kan Karena kan Begitu Buka kan langsung Buka Terus makan Terus apa Biasanya juga Di ujung-ujung Sulat Maghrib Iya Atau Bookbar Bahkan sampai Kadang Suat isyanya Malah terlunta-lunta Jadi perlu Bijaksana aja Bookbar Bookbar Sholat ya keurus Diatur Jadi mungkin Yang buat acara itu Istilahnya gini Agama jadi patokan Bukan agama Yang ngikuti Keadaan Betul Oh Kita mahirnya Cuma satu jam Berarti gini ya Bro Nanti acaranya Begitu datang Kita harus speak-speak Sebentar Ada siapa nih Jadi pengantar Berbuka Kita minum Kita makan Kecil Habis satu sholat ya Sholatnya udah aku sediain nih Di sana Sholat Udah wudhu Sip Kalau bisa udah wudhu Sebelum Berbuka tuh Jadi tinggal kumur aja Misalnya Atau sholat wudhu Tapi segera ya Sip Udah sholat Habis sholat Langsung makan berat Makan berat Kita waktu satu jam ya Habis itu nanti kita sholat isya Iya Sholat bareng-bareng misalnya Isya bareng Nah Baru loh kalau mau Mau terawai atau enggak Udah terawai di rumah Yaudah terawai langsung Habis itu terus Boleh Jadi memang tertata Di manajemen Jadi Jadi I.O nya I.O. Islami Bukan I.O. yang mengabaikan Semua halal Aturan pokok Jadi bukber Malah bukan berdampak Dan insya Allah Pasti bisa diatur Insya Allah Bisa gampang Orang I.O. itu Asal dikasih kerjaan Kemudian jelas Hitungannya Gampang Termasuk kita Kalau kita bisa atur Bener Jadi agama Adalah patokan Agama jangan disetir oleh keadaan Boleh jangan Keadaan yang diatur sama agama Keadaan yang diatur sama agama Jangan kebalik-balik Tontonan jadi tuntunan Tuntunan jadi tontonan Nah masih panjang nih ya Ramadan kita Insya Allah baru Sepuluh hari pertama Juga belum sampai ya Berarti masih mungkin Akan banyak Bookber-bookber kita Yang lainnya nih teman-teman Semuanya Jadi Yuk siapkan Manajemen terbaik kita Untuk memastikan Bookber kita Jadi bookber yang Berkah insya Allah Berkah 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 dan berkah Dan tetap menyenangkan Tetap menyenangkan Jadi jangan selalu gini Mas Arangga Kita juga harus punya mindset Yang keren gitu ya Berbuat baik itu Tidak selalu menyedihkan Dan tidak selalu ruwet Iya Kalau ada perbuatan baik Kok ruwet Itu pasti ada yang salah Karena berbuat baik itu Pasti menyenangkan Karena emang itu cocok Sama fitrah Iya Jadi Bookber kan ketemu teman Cocok sama fitrah Iya Memberikan makan Itu cocok sama fitrah Iya Tapi kok malah menjadi Ajang Ajang menyedihkan Karena ternyata Misalnya Heter-heteran Apa Pamer-pameran Apa yang salah Iya Jadi harus Ditata Agar Selalu Membuat Hidup ini bahagia Dalam kebaikan Hidup cuma sekali Harus bahagia Hidup cuma sekali Sebahagia dan Harus berarti Harus berarti Siap Set ini Masih kaitan Nama manajemen kita Biasanya gini Set Selain Bookber itu Juga di kalangan Khususnya anak-anak muda Itu punya hobi Misalnya Sebelum Ramadan ini Di hari-hari biasa Mereka punya jadwal rutin Untuk futsal Untuk mini soccer Atau sepak bola Itu gak berhenti ya Iya Jadi kan Sebenarnya itu baik juga Karena kan niatnya Untuk ibadah juga Misalnya untuk Menjaga kebukaran Kesehatan dan seterusnya Nah Ramadan ini agak sulit nih Set ya Karena kan gak mungkin Kita Sore itu Main Ya mungkin Mungkin aja Cuman gak umum aja Seperti set Kadang-kadang juga ada Fenomena Kawan-kawan ini Melaksanakan Mainnya itu Main bolanya Malam set ya Malam seperti itu Mungkin kan set itu Di manajemen juga set ya Jadi Ramadan ini Jadinya gak ngebatasin Hobi kita gitu Jadi gimana Mungkin gak di manajemen Mungkin sekali Mungkin sekali Jadi Memang Ada beberapa penekanan Ibadah-ibadah tertentu Di bulan Ramadan Tapi kan kita Dikasih keluasaan pula Sebagaimana kata Aisyah tadi ya Ramadan Rasanya seperti hari-hari Biasa Cuman hanya tidak makan Jadi Kalau masih ada Aktivitas profan Di bulan Ramadan Ditata aja Sesuai dengan kondisi kita Asal tidak sampai Menterlantarkan Ibadah yang sangat Dianjurkan Dan mungkin Mungkin Waktu itu Asal kita Natanya bagus Atau kita bisa Menempatkan diri Waktu yang lewat itu Insya Allah ketemu Kan bisa Terawai itu kan Gak lama Sebenarnya Terasa lama Karena kita ini Udah ketakutan duluan Terawai itu Orang paling lama Sekarang terawai itu Cuma 30 menit Iya Itu ama ngopi Lamaan ngopi Gitu Bener gak Ada gak terawai di Indonesia Yang sampai satu jam Dua jam Gak ada Seandainya gak ada ceramah Terawai itu Seandainya Seandainya gak ada Kalau di kota-kota kan ada Ceramah Di desa-desa kan gak ada Habis itu Langsung terawai Itu selesainya juga Jam 8 Jam 8 bisa Main itu sampai jam 10 Bukan ke hari-hari Biasa juga pulang Dan menjadi jam 8 Ditambah setengah jam Kalau kita surat isya Misalnya kan Selesaikan jam 7 Seperapat Berangkat ke Mejid Setengah 8 Isya Karena kita pulang juga Jam 8 Kalau dari Mejid Persis Solat Sebelas rokaat itu Gak lama Apalagi solat kita kan Selama-lama solat kita Ya sebegitu-gitunya itu Jadi kalau mau futsal Mau rapat Masih bisa Dan dibuat Kan ini menjadi Seakan-akan menjadi Rum itu kan Kita membuat peraturannya Sebenarnya bukan peraturan agama Itu sebenarnya adalah Budaya aja Yang akhirnya Tapi ya baik-baik aja Pokoknya Relax aja Asalkan tadi Tidak menelantarkan Ibadah-ibadah utama yang lain Yang memang dianjurkan Sangat kayak Misalnya tadi Solat malam Kan udah solat malam tadi Misalnya Bata isya Solat malam Solat malamnya Di tempat futsal Ya kan Daripada Kemenjid kepanasan Udah ke futsal aja Ada solat malam Dan Jadi main futsalnya Lebih berkesan Dan spesial Kita bisa ngawalnya Main futsal sebelumnya Misalnya Berdulu Berdulu benar Ya kan Terus habis makan Mas cukup lah Satu jam setengah kan Makan-makan Berdulu isya Isya Jamaah Terus solat Jam setengah sembilan Udah selesai 8 seperapat Udah selesai Main futsal Sampai jam sembilan Tiga puluh Selesai Hari-hari Sama dengan hari biasa Mungkin karena kita Jarang puasa kali ya Jadi seakan-akan puasa itu Sesuatu Kayak Kan Misalnya kalau udah biasa puasa Udah biasa bangun malam Kan emang jam segitu Bangun ya bukan Emang Karena kita jarang kali ya Jadi emang Akhirnya Butuh adaptasi banyak Kalau udah biasa kan Gak bisa adaptasi Emang hari-harinya begitu Iya Masya Allah Masya Allah Masya Allah Luar biasa Terakhir saat nih Terakhir Pertanyaan Mungkin ini relate sama Saya pribadi Dan juga teman-teman Perantauan lain Kalau saya kan dari Sumsel asalnya Masya Allah Yaudah dari orang tua Gitu saatnya Berarti ibu bapak masih di Sumsel Di Sumsel di Kabupaten Oki Di sana Ramadhan kan Juga harusnya Bulan untuk Berbakti lah Ke orang tua Karena harusnya Banyak waktu-waktu Kita interaksi Dengan keluarga Tapi keterbatasan jarak Pertemuan yang Langsung juga Tidak memungkinkan Paling nanti pas Lebaran aja pulang Nah gimana Seth Buat anak perantauan Yang menuntut ilmu Yang bekerja Agar tetap Meraup keberkahan Dengan berbakti Kepada kedua orang tua Gimana Seth Luar biasa ya Kalau sudah berkata Berbakti Berbuat baik Sama orang tua itu Kita terasa Berlinang air mata Karena kebaikan Yang disandarkan Dengan beribadah Kepada Allah itu Berbuat baik Sama orang tua Dan di bulan Ramadhan Meskipun jauh Berbuat baik itu Masih banyak sekali Yang bisa kita lakukan Pertama Jangan lupa doa Mendoakan orang tua Yang kalau sudah meninggal Doa ampunin Kalau masih hidup Didoakan Keberkahan hidupnya Panjang umurnya Tambah sehat semua Doa Yang kedua Jangan lupa Kirim hadiah ke orang tua Tahap Saling hadiah Kalau saling mencinta Kalau dari segi berlimpah Cukup Kirim hadiah Kirim hadiah Terutama kan Bisa dipakai Dan orang tua itu Kadang bukan tentang Seberapa banyak ya Tapi Perhatian Dia masih ingat gak sama Itu simbol aja sebenarnya Simbol Nah sekarang karena ada Komunikasi yang juga Sangat bagus Jangan lupa Telepon Video call Dan semuanya bisa dilakukan Masih dekat sama orang Insya Allah Yang keempat Jangan lupa juga Apa namanya Kita nyebutnya itu Bisa Membuat Acara bersama online Kalau sekarang Misalnya kan Ada namanya Kajian online Atau buka Bersama online Itu bisa dilakukan Bu kita buka Bareng nanti Bareng-bareng Nyorot ya Itu keren Bisa dilakukan Kan terjadi Kadang waktunya Agak Berbeda dikit Tapi kalau misalnya Masih Jawa sama Jawa Kalau misalnya Jawa sama Sermata Bisa sedikit Masih bisa dilakukan Itu membuat bisa Bisa lebih dekat Sama keluarga Kami melakukannya Insya Allah Kita tutup Podcast kita Masya Allah Alhamdulillah Teman-teman Pemirsa yang dirahmati Allah Tidak terasa Kita bincang-bincang ringan ya Semoga ini Di Berkaya Allah Jadi amal soleh Dan semoga nanti Kita bisa bertemu Di kesempatan yang lain Di bulan Ramadan Dengan bahasan-bahasan ringan Tapi insya Allah Sangat bermakna Dan berita baruka Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahim 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 Allah ma adina ila asanil akhlak Wa asanil amal La adina ila anta Allah ma inna Ala dhikrika Wa shukrika Wa husni ibadatik Allah ma ati nufusana Taqwahak Maszak Maszak Ya hayya qayyum La ilaha ila anta Ilaika Naslaghiz Asrih lana Su'unana Kula Wa la takina Ilimusina Tarfata'in Ya fatah Ya mannan Iftahana Buah barahmatik Iftahana Buah barahmatik Iftahana Buah barahkaramika Wajudika Warizkik Rabbana Alhamdulillah Terima kasih Ustaz Jazakal akhir Semoga Sihat selalu Ustaz Dan sahabat Teman-teman semuanya Semoga puasanya selalu lancar Jangan lupa bahagia Jangan lupa Hidup berkah Hidup berkah Banyak limpahan Ramadhan ini Dengan Sejuta keutamaannya Semoga bisa kita raup Teman-teman semuanya Sampai jumpa di podcast PKS selanjutnya Es durian dicampur selasih Cukup sekian Dan terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Terima kasih.